ada ibadah yang sifatnya itu diperintahkan tapi dibatasi harus begini kalau tidak begini tidak sah ya sebanyak demikian tidak boleh lebih, tidak boleh kurang maka ini tidak berlaku kaedah kita ini contohnya misalnya membayar zakat mal membayar zakat mal itu ada batasannya hartanya itu harus mencapai nih kemudian ditunggu haul apa haul itu? setahun penuh nah sekarang kalau tidak mampu zakat zakat itu setahun sekali kalau tidak mampu setahun sekali ya sudah separohnya saja tidak bisa makanya termasuk perkara yang baru dalam agama itu yang diadakan adalah zakat profesi itu perbuatan baru tidak pernah diadakan pada zaman rosluwa itu barunya sekarang-sekarang ini jadi mereka mengatakan bahwa zakat profesi ini setiap kali gajian dikeluarkan 2,5% gajian misalnya berapa gajian? 5 juta misalnya 5 juta dipotong 2,5% berapa? 100? 125 ribu dipotong zakat nanti tiap tahun sudah tidak ada zakat lagi ini keliru karena zakat harta itu ada nisop ada haul nisop yang pertama kali dilihat nisopnya sama dengan 85 gram emas 5 juta tidak sampai 85 gram emas ya mungkin dapat berapa gram itu? 5 juta itu cuma 5 gram kira-kira belum mencapai nisop kemudian setahun ini sebulan sekali tidak benar ya jadi tidak boleh mewajibkan sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah jadi kalau dananya belum terkumpul sampai 85 gram emas ya sudah dicicil sebulan sekali tiap gajian ini tidak benar karena zakat itu dibatasi minimal dan maksimalnya ada ukurannya ada kadarnya ada nominal sekian baru dikeluarkan sekian tidak bisa membuat-buat sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati